Beredarnya pemberitaan di media online mengenai oknum anggota Satpol PP yang diduga melakukan pesta miras belum lama ini menyita perhatian publik, di mana pesta miras tersebut dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamung Praja Batanghari. Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Batanghari mengatakan, untuk pembuktian masih belum bisa dilakukan lantaran Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Batanghari masih melakukan tugas di luar daerah. Beredarnya pemberitaan terkait oknum anggota Satpol PP Batanghari yang diduga melakukan pesta minuman keras belakangan ini menyita perhatian publik. Karena tindakan tersebut dinilai telah mencoreng nama Satuan Polisi Pamung Praja Jambi. Terkait hal tersebut, Prayitno, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Batanghari saat dikonfirmasi mengaku masih menunggu Kasatpol PP Batanghari yang saat ini masih melakukan tugas di luar daerah. Dirinya mengaku untuk pembuktian masih belum bisa dilakukan. Sebab Kasatpol PP masih berada di luar daerah dan kemudian untuk barang bukti, Prayitno mengatakan masih berada di dalam ruangan Kasatpol PP Batanghari. Dirinya menjelaskan untuk semua proses dan tindakan akan dilakukan setelah Kasatpol PP Batanghari kembali berdinas. Sementara itu dalam peristiwa yang mencoreng nama Kesatuan Pol PP Batanghari ini, tidak ada rekaman CCTV yang melakukan pemantauan atau sebagai barang bukti untuk proses selanjutnya. Dan untuk pembuktiannya mungkin belum bisa dapat kami kondermasi, mungkin akan bisa menjawab nanti nunggu Pak Kasat pulang setelah melaksanakan dinas luar nanti. Kami juga mau melihat Bibi pada saat ini, Bibi itu kan di ruangan Pak Kasat, kunci ruangan beliau biarlah yang megangnya. Jadi kami tidak ada yang besok mau melihat langsung masalah Bibi itu saat ini. Apakah benar Pak peristiwa itu terjadi Pak di sini Pak? Hal itu saya belum tahu pasti, belum tahu pasti, lantara saya memang tidak tahu kejadiannya masalah di pemberitaan itu. Berarti sekarang untuk Bibi-Bibinnya Pak, di mana sekarang? Di ruangan Pak Kasat masih. Di ruangan Pak Kasatnya? Iya. Masih utuh ya? Kalau keterangan dari rekan-rekan, gawat-gawanan ini, katanya masih utuh. Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa.